Dari rekaman CCTV yang terpasang di sebuah warung sembako di Jalan Ampera, Durenjaya, Kota Bekasi, dua kawanan pelaku pencurian datang sambil memantau situasi sekitar. Tak lama berselang, satu dari dua orang melakukan perusakan gembok dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan. Setelah berhasil terbuka, pelaku kemudian masuk dan menguras harta benda yang berada di dalam warung. Para tersangka yang diduga lebih dari tiga orang tersebut selanjutnya menguras 30 gram emas, uang tunai 5 juta rupiah, dan puluhan box roko yang berada di dalam toko serta laci penyimpanan. Pemilik toko menjelaskan aksi pencurian di warungnya terjadi pada selasa kemarin saat kondisi tengah sepi. Para pelaku yang diperkirakan lebih dari tiga orang datang dengan menggunakan dua sepeda motor. Sementara itu, kepolisian Polres Metro Bekasi Kota memastikan korban telah melaporkan kasusnya ke Bapolsek Bekasi Timur. Polisi juga telah mendatangi lokasi dan mengambil barang bukti CCTV saat aksi pencurian terjadi. Kejadian setengah empat, setengah empat itu kejadian, gak lama jam empat orang tua saya datang ngasih tahu. Barang-barang yang diambil apa juga? Pisaran duit, emas, sama rokok. Emas berapa gram? Kalau emas kira-kira ya sekitar 30-an. Kalau uangnya? Uangnya sekitar 5 jutaan. Korban berserta keluarganya itu memang tidur di dalam toko sembako tersebut. Di belakang ya, di belakang toko. Namun mereka tidak mendengar adanya kejadian untuk tokonya digeledah oleh pelaku. Dan untuk saat ini, kasus tersebut sudah ditangani oleh Polsek Bekasi Timur. Demikian. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian lebih dari 50 juta rupiah. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus pencurian ini kini masih dalam penanganan Polsek Bekasi Timur serta Polres Metro Bekasi Kota. Amarullah, Badar TV, Bekasi. Amarullah, Badar TV, Bekasi Timur